Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbaru kali ini datang dari galangan kapal dalam negeri PT. PAL Indonesia. Di mana, beberapa hari lalu, PT. PAL merilis sebuah video bocoran terkait konfigurasi persenjataan pada frigate merah putih yang kini tengah dibangun. Nah, Sobat sekalian, pada video yang dirilis tersebut terlihat jelas bila desain frigate merah putih dari PT. PAL terlihat pada bagian depannya terdapat dua meriam utama MKEK-76 dan menggunakan fixed radar dan rotating radar surveillance. Kemudian, pada bagian tengah frigate merah putih terdapat 4x8 VLS atau total 32 sel yang sepertinya ini merupakan rudal pertahanan udara. Selanjutnya, di bagian belakang frigate merah putih juga ternyata ada tambahan total 32 sel VLS yang kemungkinan ini adalah rudal anti kapal SSM dengan konfigurasi 2x8 VLS per sisi. Jadi, dengan demikian, terdapat total 64 rudal yang melengkapi frigate merah putih Indonesia nantinya. Di mana, masing-masing terdiri dari 32 rudal anti kapal dan 32 rudal pertahanan udara jarak menengah dan jauh. Sobat sekalian, belum diketahui rudal anti kapal jenis apakah yang akan melengkapi frigate merah putih nantinya. Namun, kemungkinan besar jika dilihat dari sistem peluncurannya yang secara vertikal maka mengacu pada rudal Brahmos buatan India. Adapun, jika menggunakan rudal Atmaka asal Turki sepertinya itu tidak mungkin mengingat sistem peluncurannya yang secara salvo. Di sisi lain, rudal Brahmos jauh lebih cocok untuk frigate merah putih karena mempunyai kemampuan yang jauh lebih mematikan dibandingkan Atmaka yang belum teruji. Sobat sekalian, rudal Brahmos mempunyai kecepatan maksimal mahtiga dengan jangkauan jelajah 290 km untuk versi ekspornya. Rudal ini mempunyai bobot 3 ton dan sudah termasuk dengan hulu ledatnya sebesar 300 kg. Nah, sementara itu untuk total 32 rudal pertahanan udara untuk melengkapi frigate merah putih, Indonesia mengincar rudal Aster 15 dan Aster 30 buatan MBDA Perancis. Namun, kemungkinan itu akan cukup sulit mengingat syarat pembelian rudal Aster yang hanya boleh dipasangkan pada frigate yang dibuat di galangan kapal Italia ataupun Perancis. Jadi, mari kita nantikan saja kabar terkait frigate merah putih selanjutnya yang akan dirilis PT. PAL Indonesia. Sobat sekalian, konfigurasi sistem rudal dari frigate merah putih ini kemungkinan hasil modifikasi PT. PAL dibawah pengawasan Babkok Inggris dengan peningkatan panjang frigate menjadi sekitar 140 meter. Sementara itu, ini artinya Indonesia ke depannya akan memiliki frigate yang sangat gahar dari sisi persenjataan dan sistem radarnya. Frigate merah putih ini merupakan loncatan teknologi bagi TNI Angkatan Laut dan siap menjadi kapal flagship terbaru Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. 添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添添�